Ini nih yang namanya unik coy, jaket bisa jadi tas dan bisa jadi apapun lah, ini keren banget menurut saya, langsung dimarkising Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norif Warisman, di video kali ini markising coy, ini saya nemuin sebuah brand yang menurut saya ini unik dia punya rilisan sebuah jaket, super hoodie atau apa gitu istilahnya, tapi uniknya adalah sebuah jaket itu bisa jadi tas yang cukup multifungsi coy dan buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan barang yang saya markising ini, yang saya unboxing untuk link pembeliannya, seperti biasa saya letakkan di kolom deskripsi di bawah, oke langsung saja dimarkising satu per satu namanya adalah brandnya Skidaw, ya, Skidaw, kelihatan gak ya, Skidaw, www.skidaw.com ini pupung musim liburan coy, kali aja ini bisa memberikan referensi ke teman-teman ya, ini ada satu, kemudian ini dua, ini tiga, empat, lima oke, ini yang pertama namanya adalah Best Friends, ini apa ya, semacam tas kecil, sling bag, apa apa ya ini ya bentar, ini Skidaw Original Premium Best Friend, ini apa ya, oh semacam sling bag gitu, oh atau neck bag ya, yang biasanya dikalungkan itu coy ini ada tulisannya Best Friends gitu, dan ini untuk storik-storiknya wih, oh ini, ya jadi semacam dompet cord gitu ya, jadi kalau misalkan teman-teman berpergian gak mau ribet, ini bisa jadi sling bag pastinya, ya karena ini ada opsi adjust talinya, bisa jadi panjang banget mau jadi neck bag yang dikalungkan gitu juga bisa ya, nah seperti ini coy oke, kemudian yang kedua, langsung kita buka set ini, oh ini yang apa namanya, handbag, tuh plastiknya kegunting bisa kan, ya ini yang handbag coy ini kalau gak salah namanya adalah Dika, kalau yang tadi itu namanya adalah Deska, kalau gak salah ya ini namanya adalah Dika, ini adalah handbag, nah saya adalah tipikal orang yang emang kalau kemana-mana pasti bawa handbag coy, kalau gak bawa handbag itu rasanya aneh gitu ya ini, ya handbag seperti ini untuk detail-detailnya, oh ini selain handbag bisa jadi sling bag juga coy, karena disini ternyata disediakan talinya gitu untuk storage-nya, kita lihat storage-nya dulu ya, ini satu, kemudian di bagian dalamnya cukup luas kayaknya ini kalau untuk naruh handphone, ini ada, oh ini ada tempatnya untuk gantungan kunci juga coy disini, kalau misalkan kita bawa kunci rumah atau kunci motor atau kunci mobil gak mau ribet, gak mau susah-susah nyari, cantolkan disini beres, ya ada tempat kuncinya tempat handphonenya juga, kemudian slot-slot cardnya juga banyak, ini untuk storage-nya di bagian dalam juga cukup luas ada juga hidden storage-nya disini, ini juga cukup luas untuk hidden storage-nya kalau misalkan ini mau dijadikan sling bag, ini juga bisa coy, jadi ini sudah ada tempatnya, ya cuma disini gak enaknya adalah kalau ini mau kita, kalau ini kita mau jadikan sling bag, ini tempat tangannya, ya ini kan kalau misalkan kita pakai handbag itu kan biasanya gini kan ya ini ya, ini cantolkan juga, ini harus dilepas coy karena kalau gak dilepas gak cukup, nah ini baru kemudian untuk talinya itu dimasukkan, gini udah, selesai jadi deh sling bag, ya nah begini produk yang multifungsi kalau menurut saya, ini produk yang kedua sekarang di unboxing produk yang ketiga oke, ini produk yang ketiga ini sepertinya adalah windbreaker, sepertinya ya ini gak ada namanya sih ya ini bentar, ya ini sepertinya adalah windbreaker bacanya apa sih windbreaker, windbreaker atau apa ya kalau misalkan teman-teman lebih suka nih ya karena jaket-jaket tipikal seperti ini itu tipis tapi cukup menangkal angin dengan mantap coy pastinya ini warnanya gak cuma satu ya ada beberapa warna juga, ini saya pilih yang warnanya merah kan jujur untuk masalah jaket, saya kurang begitu punya yang warna selain merah coy ini saya ambil warna merah dan disini ada apa namanya, kupluknya, tudungnya gitu wah ini mantap, kalau misalkan dibuat jogging, wah ini cakep dibuat motoran, ini cakep ya disini ada detailnya, nama brandnya, ya logo brandnya skidaw ini saya pakai size 2XL, berarti XXL karena memang saya untuk masalah jaket itu lebih demen yang onggar-longgar gitu coy apa ya, yang besar-besar gitu lah dia dipakainya juga enak dan ini untuk saku-sakunya wah mantap ini coy jadi saku-sakunya ini di resleting juga jadi kalau misalkan kita mau jogging pakai ini misalkan ini bisa barang-barang yang kita masukkan di sakunya jadi aman coy semua saku-sakunya, storage-nya disini ada resletingnya ini kan ada kupluknya ya, disini ada velcro-nya ini fungsinya apa, kalau misalkan teman-teman nggak suka ada kupluknya dan dirasa mengganggu, ini bisa dilipat ya, kemudian dimasukkan disini sudah ada tempatnya untuk nyimpen si kupluknya ini coy nah, kemudian ditempel gini bentar ya ini saya nggak rapi aja gitu ya tapi untuk mencontohkan saja, nah udah hilang deh kupluknya gitu ya ini ternyata juga bisa jadi tas coy jadi di bagian dalamnya sini tuh ya, di bagian dalam ini kan jaket biasa tadi tuh ya kan, gini ini, jaketnya kan gini tuh ini kan lengan-lengannya gitu ya nah, di bagian kanan ini di bagian dalamnya ini nggak ada cuma storage biasa gitu disini yang disini di bagian dalamnya set, ini apa? tadi kan gini set, ini saya buka, ini apa ya? saya gini kan, kok nggak tembus kemudian saya buka gini, set ini, kemudian saya lihat ada talinya berarti jaket ini juga bisa dijadikan tas balen-balen ini kan gini dimasukkan jaketnya dimasukkan pelan-pelan pelan-pelan set udah deh jadi udah sesimpel itu kemudian ini kita tutup kita rapikan pojok-pocokannya udah deh jadi slingback coy gokil nggak? ini emang beneran gokil banget sih kalian menurut saya keren-keren banget ini jadi best friend seperti ini mantep oke, sekarang ini yang ketiga ini kalau nggak salah zip hoodie zipper hoodie yang bisa jadi tas root kalau nggak salah dan ini ada beberapa colorway juga coy disini untuk detailnya disini ada nama brandnya ini pakai leather ya semacam patch gitu dan disini untuk resletingnya semuanya pakai YKK senada warnanya disini ada nama brandnya skidaw 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 gitu ya udah simple polosan seperti ini dan tentunya ini ada beberapa warna juga ya karena saya lihat di instagramnya ini mudah banget gitu coy kita tinggal ambil dua talinya kemudian kita tarik gini kalau nggak salah sih gitu kalau misalkan emang beneran gitu semudah itu ya ini bener-bener rekomendasi banget sih coy oh ya ini ada nama brandnya itu skidaw tinggal kita rapikan aja tinggal talinya kita tarik tadi ya nggak ini kita rapikan kita masukkan udah deh jadi tas serut coy serut mantep banget coy gokil gokil skidaw gokil gokil skidaw ya ini mantep banget jadi ini masih ada sisa kalau misalkan kita mau masukkan dompet dan lainnya ini jadi emang beneran mantep banget ini coy gokil gokil oke yang terakhir adalah ini coy ini saya kurang tahu namanya apa ya disini ada nama brandnya skidaw ini warnanya grey gitu ini apa ya pakai ini windbreaker yang versi tebel atau apa ya ini tebel banget coy ini coy ini kalau kita buat untuk naik gunung ini mantep banget ini beneran ini mantep banget ini apakah ini windbreaker tapi ini ada tempat tangannya coy ini coy iya sebenarnya ini adalah untuk untuk naik naik gunung gitu ya ini semacam jaket-jaket outdoor gitu saya nggak tahu sih namanya apa tapi ini menurut saya ya secara bentuk ini secara desain ini bener mantep banget ini coy nah saya kan punya rencana nih di bulan Juli ini sekitar bulan Juli ini saya mau naik gunung coy maka dari itu saya pilih brand ini karena ya itu tadi ya barang-barang yang dia buat menurut saya ini unik dan cukup multifungsi disini saya juga pakai size 2 XL ya X XL sekali lagi saya aslinya adalah XL saya pilih 2 XL karena saya lagi demen yang obrok-obrok kalau untuk jaket-jaket tipe outdoor seperti ini kalau misalkan pakai yang besar banget itu menurut saya jadi lebih nyaman jadi kita leluasa gitu coy oke oke di bagian luarnya sendiri ini ada storage dan ini storage-nya sudah di apa ya gampangnya ada waterproof gitu coy gak mudah kemasukan air karena ini teman-teman bisa lihat rapet banget ini storage ini selerekan ini ini resletingnya gak bermerek sih ya ini ya yang sini juga ada jadi udah pasti waterproof jadi kalau misalkan dibuat hujan-hujanan sih menurut saya ini sepertinya aman ya sepertinya tapi ya yang disini untuk sakunya juga ditutup sama resleting yang waterproof modelnya dan kemudian di bagian dalamnya ini untuk flooring-nya ada ini masih ada storage-storage-nya juga di bagian sini storage-nya ini cukup banyak selain itu ini ada juga untuk lubang headset kalau misalkan ini handphone kita aman gitu ya mau aman kan dimasukkan di bagian dalam nih kemudian untuk headset-nya kita keluarkan lewat storage ini ini kan ada lubangnya tapi ini belum dilubangi coy berarti ini dilubangi sendiri ini kan ada lubang headset-nya tuh tempat headset tuh gambar headset kemudian kita lubangi sendiri disini ini tempat kita naruh kunci ya ini kan ada kupluknya nih ini ada kupluknya teman-teman bisa lihat nah ini juga bisa dilepas coy karena disini tuh ya nah ini bisa dilepas kalau misalkan teman-teman gak suka pakai kupluk misalkan dirasa lagi sumuk gerah gitu ya mau dilepas juga bisa nah jadi jaket biasa gitu ya yang kedua jaket ini juga sama bisa dijadikan tas seru juga caranya gimana untuk membuat ya ini tinggal ditarik nih ya tinggal ditarik sama kayak tadi sudah ada talinya tinggal ditarik aja talinya kemudian yang bagian dalam dikeluarkan udah deh yang kayak tadi aja gitu gak ribet sama sekali udah simpen seperti ini simple kemudian jangan lupa kupluknya tadi ya dimasukkan kesini udah beres biar api set beres deh terus yang ini apa ini ya oh ternyata ada sisa storage disini coy kecil coy buat nyimpen apa gitu udah mantep banget ini bener-bener multifungsi good job ya sebuah inovasi yang menurut saya sederhana tapi ini keren banget cukup membantu kalau misalkan barang-barang ini dibuat untuk berperkian good job untuk skidaw baik baik segini dulu untuk video kali ini buat teman-teman mungkin ada informasi atau teman-teman tahu brand lokal lain yang unik-unik coy langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah nanti coba saya jadikan konten ya dan buat teman-teman semuanya menurut kalian gimana nih ya brand dari skidaw tadi yang menurut saya itu juga cukup unik dan multifungsi tentunya kalau misalkan dibawa kemana-mana jadi enjoy jadi mantap untuk link pembeliannya kalau misalkan teman-teman tertarik langsung aja di cek di kolom deskripsi di bawah ya tidak pernah bosan saya ingatkan selalu dukung bangga dan pakai brand lokal-lokal istimewa saya Norifo Risman thanks for watching sorry suara aku bintang aku rotok pilek stay positive and your day will be bright see you next time mas walaupun ada motornya wuh akutnya maghrib tak